Assalamualaikum Sobat CCTV dan Mas Raya Selamat pagi, pagi ini kembali kita hunting di rumah makan Umega Res areanya Bus Sumbar Bus Sumbar yang menuju rantau Jakarta-Bogor-Bandung Dan res area terakhir yang dari rantau menuju Solok-Panam Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pagi ini jam 9.15 sudah istirahat satu unit bus Mior Dengan ultimate classnya atau suite kombi Mior Sudah merapat sendirian di rumah makan Umega jam 9.15 Dan kemarin sore juga sudah masuk dua unit Mior Dengan julukan Ambon Manise dan Kota Songket Jam 7 pagi sudah merapat di rumah makan Umega Yang dari rantau tujuan Solok-Panam Bukit Tinggi Dan tadi sudah melintas satu unit bus Sembodo Sudah keluar melanjutkan perjalanan menuju Solok-Panam Bukit Tinggi Dan yang masih serat ini adalah unit Mior Dengan suite kombinya di res area rumah makan Umega Kita akan menginformasikan kedatangan dan Bus Sumbar dari rantau di res area rumah makan Umega Gunung Medan Damas Raya Jam 9 lewat 35 menit Mior dengan julukan Sipung Suri Bon Bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan Menuju Solok-Panam Bukit Tinggi Dan terpantau penumpang sudah kembali menaiki bus Untuk melanjutkan perjalanan Dan berita duka informasinya admin dapat informasi tadi pagi telah meninggal dunia Awoner bus Pelita Paradep Paladep Gup Kota Medan Yang informasinya kemarin meninggal dunia Dan semoga Gus Nulkatimah Admin mengucapkan berduka berlah Belasungkawa atas meninggalnya Awoner Grup Pelita Paradep Kota Medan yang beberapa waktu ya lu cukup viral Masuk Sumatera Barat Mobil double dekarnya Paradep Lagi touring Atau kunjungan wisata ke Sumatera Barat Padang Bukit Tinggi Semoga arwahnya diterima Di sisi Tuhan dan Keluarga yang ditinggalkan Mendapat kesabaran Dan diberikan kesabaran Atas mustibah yang menimpanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jam 10 lewat 9 menit Masuk Satu unit lagi bus Dan dari arah rantau Alhijrah Pau Kamba Pau Kamba Alhijrah Pemilih dengan SR3 Mercedes Osor 1836 Baru merapat di rumah makan Umeka jam 10 Sendirian Pak basas Lumpur Dan dari arah abel jam 10 lewat 35 menit masuk satu unit lagi bus Palala E10 anak Daro unit pertama bus Palala yang merapat di rumah makan Omega yang dirantau biasanya ada sekitar tiga unit bus Palala yang memasuk dari rantau rapat di rumah makan Omega tujuan Solo bakap bukit tinggi al-hijrah bergerak mundur untuk melanjutkan perjalanan meluju Pariyaman semoga selamat sampai dan juga satu unit merapat satu bus pariwisata dengan ukuran medium yang dari arah Pulau Jawa dan di ujung juga baru merapat satu unit Palala dengan nomor pintu E12 berarti sudah dua unit bus Palala merapat di rumah makan Omega satu unit dengan berbodi Adiputro satu unit berbodi SR2 Panorama sama-sama merapat dari rantau jam 11 lewat 17 menit anak Daro unit pertama Palala yang pertama Palala yang terpantau gaspol menuju solok parang bukit tinggi semoga selamat sampai tujuan dan satu unit dan satu unit lagi Palala dengan Valensia juga juga sepertinya sudah bersih siap untuk melanjutkan perjalanan menuju solok parang bukit tinggi tonung pantau sudah kembali menaiki bus jam jam 11 lewat 15 menit masuk satu unit MPM terkansah 79 setan kelas unit pertama MPM yang terpantau baru merapat di rumah makan Omega yang dari rantau ada melintas bus bluestar Toriskot Toriwisata Toriwisata dengan plat Sumbar Pariaman jam 11 lewat 23 menit Valensia Palala E12 juga bergerak langsung melanjutkan perjalanan menuju solok parang bukit tinggi unit kedua Palala yang baru merapat dari rantau jam 11 lewat 28 menit masuk satu unit MPM sampai lagi MPM Firkan 173 Sultan kelas dua unit Sultan kelas sudah merapat di rumah makan Omega jam 11 lewat 30 menit ANS 9.45 unit pertama Plong luksuri kelas dari rantau menuju Palapa di rumah oh oh sudah tuh kejuran dunia tak bisa kenyalan jam 12 siang MPM Pirkanza 79 Sutang Kelas bergerak meninggalkan rumah makan Lumega menuju Solok Padang Bukit Tinggi dan tegakkanlah keseimbangan itu dan atas dan nyatakanlah kamu keseimbangan itu walaupun unit kedua MPM Pirkanza 73 juga Gaspol menuju Solok pada Bukit Tinggi terima kasih sudah menonton If